selamat menikmati 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 pada bagian garis dari kotaknya, nah kalau misalkan teman-teman mengklik kanan pada bagian ini, maka disini format komennya tidak akan lengkap, hanya ada font saja tidak ada pilihan lainnya, jadi kita tidak bisa menambahkan gambar jadi, untuk menambahkan untuk menambahkan gambar klik kanan pada garis kotaknya, ini ya garis kotaknya disini garis kotaknya kita klik kanan, kemudian kita pilih format komen nah, maka disini ada banyak pilihan nah ini, nah kemudian kita pilih yang namanya color and lines, ini disini, di bagian fill color, disini kita pilih yang namanya fill effect nah ini, fill effect kemudian masuk ke bagian picture nah disini nah disini ada tombol select feature disini ya, kita pilih gambarnya kita pilih misalkan dari komputer ya oke, pilih gambar yang akan digunakan dalam komentar kemudian tekan tombol insert disini kita langsung tekan tombol ok disini juga kita langsung tekan tombol ok nah maka hasilnya akan langsung muncul gitu ya nah jadi komentar gambar ini akan berhasil gitu ya nah oke, akan saya ulangi ya sebagai contoh kita disini tambahkan lagi misalkan web now you see misal kemudian kita tambahkan komentar gambar nah caranya seperti tadi ya kita aktifkan dulu cell-nya kemudian masuk ke tab review disini kemudian pilih neo comment nah gitu ya nah misalkan misalkan kita akan menggunakan nama gitu ya atau tulisan seperti ini nah setelah itu klik kanan pada bagian garis kotaknya saya oke saya ulangi lagi klik kanan pada bagian garis kotak komentarnya seperti ini ini ya kita klik kanan kemudian pilih format comment nah disini ada tab yang namanya color and line nah kemudian pilih fill color nah disini di bagian fill color ini kita pilih fill effect gitu ya nah disini kemudian kita masuk ke bagian feature pilih gambarnya dengan menekan tombol select feature ini ya nah kemudian pilih penyimpanannya sebagai contoh kita ambil dari komputer nah oke kita gunakan gambar ini dan tekan insert kemudian tekan oke dan oke lagi nah maka gambarnya akan muncul pada bagian kotak komentar gitu ya jadi pas kita aktifkan komentar gambarnya akan muncul gitu nah jadi itu adalah cara untuk membuat komentar gambar di microsoft exo nah teman-teman bisa menggunakan cara ini untuk berbagai keperluan oke semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya jangan lupa untuk share tutorial ini dan selamat untuk mencobanya terima kasih Terima kasih.